Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Nightmare Site tidak mudara di melancongan kamu, malam hari ini kami kembali menemani kamu dengan kisah, nyata pengalaman mereka yang pernah bertemu dengan hantu. Pastikan selalu mendengarkan JNA Nightmare Site malam hari ini, kamu tidak sudah sendirian. Bersama JNA Denny Masta, selamat datang di JNA Nightmare Site dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Site ini. Sendirian. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terima kasih telah menonton 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 Dia bertemu dengan sosok Yang menyeramkan Kita akan menonton Lalu ada Dan Dan Semoga Semoga Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Saat itu Waktu menunjukkan Tapi Terima kasih telah menonton Menunjukkan Jalan Jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sosok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Benda yang terima Bapak Berbalik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Aku terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sampai ketika aku tersadar, ada seseorang yang membangunkanku dan memberikan air minum kepadaku. Pandanganku masih samar-samar. Kulihat banyak sekali orang di sekitarku. Lalu seorang bapak-bapak bertanya kepadaku. Siapa namaku, apa tujuanku dan kenapa aku bisa pingsan di daerah sini. Lalu sambil lemas, ku ceritakan hal yang baru saja terjadi kepadaku. Sampai akhirnya, salah satu warga sekitar situ angkat bicara. Dan akhirnya aku tahu, bahwa di sana, dulu, ada sebuah tempat yang biasa dikenal dengan nama Bedeng. Di situ biasanya para maling, rampok, ataupun para pelaku tindak kriminal yang tertangkap oleh warga. Kebudayaan dipukuli dan dibakar hidup itu. Walaupun hal itu sudah tidak terjadi lagi sekarang. Namun, seringkali warga mendapatkan gangguan. Dan melihat sosok orang hitam yang tengah berjalan di sekitar sana. Atau bahkan berdiri di atap beberapa rungku warga dengan posisi berjongkok dan kepala melihat ke langit. Banyak warga yang sering melihat hal itu. Namun hal itu, sudah dianggap biasa oleh warga sekitar sana. Pengalamanku tadi semoga bisa menjadi peringatan. Untuk kita, yang kerap bertindak main hakim sendiri. Dan percayalah, bahwa manukalus itu, memang ada di sekitar kita. Bahkan, bisa berinteraksi secara langsung dengan kita. Terima kasih telah menonton! Pernah merasakan pindah rumah. Ini adalah salah satu pengalaman yang paling aku gak suka. Alasannya, apalagi kalau bukan, aku harus mendiami lagi sebuah rumah yang tidak pernah aku ketahui sejarahnya. Sekarang aku mendiami rumah kelima. Dalam sepuluh tahun terakhir ini. Ayahku memang belum sanggup untuk membeli rumah. Setelah bisnisnya Pak Ilit. Kali ini ayah mengontrak rumah di sekitaran Lembatu Bagus Ismail. Rumah yang kami diami sekarang memang cukup besar. Total ada enam kamar. Termasuk kamar pembantu. Lalu kalau dilihat bentuknya, rumah ini seperti bekas kos-kosan. Aku sempat bingung. Karena dari mana ayah bisa mendapatkan uang untuk mengontrak rumah sebesar ini? Dan aku makin kaget. Setelah mendengar harga yang ayah bayar untuk rumah ini cukup murah. Butuh waktu seminggu untuk menatas semua perabotan rumah. Jujur saja. Aku tak begitu senang dengan rumahku yang sekarang ini. Selain karena menurutku terlalu besar untuk ditinggali oleh empat orang yaitu aku, ayah, ibu, pembantu, dan anaknya. Aku juga merasakan ada sesuatu yang ganjil di rumah ini. Tapi entah apa. Sampai akhirnya, suatu malam, aku tahu hal ganjil apa yang aku rasakan selama ini. aku ingat sekali. Malam itu adalah malam selasa. Hanya ada aku, pembantuku, dan anaknya yang masih kelas 5 SD. Selepas maghrib, ayah dan ibu pergi ke pengajian di rumah sepupuku, yang terletak di daerah Margahayu. saat itu aku sedang berada di ruang tengah menonton DVD serial favoritku. di tengah-tengah film, tiba-tiba DVD-nya skip. dan tak berapa lama, TV mendadak mati. Aduh, gini deh, kalau beli DVD bajakan. Eh, tapi kok, TV-nya ikut mati juga ya. Kucoba menyalakannya lagi, tapi tetap tidak bisa. Berulang kali aku coba. Bahkan sampai aku cabut berulang kali stop kontaknya. Tapi hasilnya tetap nihil. Karena tidak bisa, ya aku tinggalkan begitu saja. Setelah itu, aku langsung menuju dapur untuk makan malam. Saat aku berada di dapur dan mengambil makanan, aku mendengar suara TV di ruang tengah menyala lagi. Dan volumenya makin besar dan besar. Ya Allah! Karena terkaget, aku menjatuhkan piringku. Aku kemudian memanggil-menggil pembantuku untuk menolong aku membersihkannya. Saat aku memanggil dia, Mbak! Mbak Ina! Ina! Mbak! 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 Aku mendengar ada suara lain yang juga ikut memanggil. Tapi suaranya... Suaranya... Suaranya terdengar berat dan menyeramkan. Aku coba untuk tidak memperdulikannya. Karena aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi saat Mbak Ina tidak menjawab, terus aku coba memanggil anaknya. Di! Adi! Adi! Di! Adi! Tapi... Lagi-lagi... Aku... Mendengar suara berat itu ikut memanggil. Karena panik dan takut, aku langsung setengah berlari menuju ke ruang tengah. Dan karena aku takut... Aku lupa... Kalau aku... Memecahkan piring dan aku sekarang menginjaknya. Au! 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 Oh, ya Allah berdarah. Au! Aduh! Darah mengucur terus dari telapak kakiku. Perih sekali rasanya. Aku sedikit melompat-lompat menuju ke ruang tengah. Lalu aku kecilkan volume TV. Aku sempat tak ingat lagi dengan suara tadi. Saat aku mengobati kakiku yang sakit karena terkena pecahan piring. Aku berteriak memanggil Mbak Ina lagi karena aku kesakitan. Aku mendengar suara pintu dapur terbuka. Aku langsung marah-marah. Eh, Mbak Ina ngapain sih? Oh, dari tadi aku panggil gak nyawet-nyawet aja. Aku tidak mendengar balasannya. Saat aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Darah aku makin banyak keluar. Dan sekarang... Aku benar-benar ketakutan. Saat aku sedang ketakutan... Aku dikagetkan dengan suara TV yang tiba-tiba mengencang lagi. Ya, Mbak. Aneh. Padahal... Remo TV-nya ada di meja. Di tengah-tengah suara TV yang kencang... Aku mendengar sekali lagi suara berat itu. Tapi kali ini... Dia memanggil mulia diriku. Ordi... 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 Suaranya... Terdengar jelas sekali. Dan saat aku... Saat aku melihat ke arah dapur... Aku melihat... Sosok seorang laki-laki... Dia... 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 Lu... Lukanya... Lukanya hancur... Lukanya... Lukanya... водanya... Penuh dengan tanah... Dan propoknya yang basah. Okeywe... Sekarang... Sekarang.... Dia berjalan Menuju ke arahku Aku Aku berusaha untuk berlari Tapi tidak bisa Aku sakit Dan sekarang aku terjatuh di lantai Aku berusaha menyeret tubuhku menjauh Namun Sosok itu terus berjalan perlahan mendekatiku Sambil aku menyeret tubuhku Aku terus berteriak-teriak memanggil Mbak Inan Mbak 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 Tolong Mbak Mbak Inan Mbak Inan Mbak Inan Mbak Inan Tolong Mbak Inan 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 Tolong, 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 Kemudian aku merasakan ada tangan yang menggoncam-goncam tubuhku, Jujur, aku tak berani membuka mata, Sampai aku mendengar suara Mbak Inah, Neng, Neng Istighfar Neng, Neng kenapa ini, Kenapa banyak darah, Neng kenapa di bawah, Aduh, Neng kenapa, Kata Mbak Inah sambil panik, Aku hanya menangis saja, Aku tidak bisa cerita apa-apa, Hanya menangis, Mbak Inah kemudian mewapahku ke kamar, Dia mengobati lukaku Saat berada di kamar, Kami berdua mendengar suara anak laki-laki, Dia memanggil-manggil, Ibu, 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 Mbak Inah langsung menjawab, Iya, Di, Ibu di kamar Mbak Anti, Tapi, Tiba-tiba suara itu menghilang, Mbak Inah langsung keluar dan memanggil anaknya, Tapi tak ada sahutan, Agak lama dia kembali lagi, Tapi Mbak Inah kembali dengan muncak-muncak, Neng, Neng, saya barusan ke belakang nyari Adi, Ternyata dia lagi tidur pulis di kamarnya, Tapi pas saya mau balik lagi ke sini, Saya, Saya lihat ada anak kecil lari masuk ke dapur, Pas saya kejar, Ilang, Neng, Singkat cerita setelah itu, Mbak Inah kembali ke kamarnya, Dan membawa Adi yang tertidur ke kamar, Kami berdua diam di kamar ketakutan, Sampai akhirnya ayah dan ibu datang, Kami berdua menceritakan pengalaman kami tadi, Dan, Ayah ibu hanya tersenyum, Dan menyuruh kami tidur, Esoknya ayah dan ibu bercerita, Kalau mereka sudah menemukan rumah kontrakan baru, Mereka pun bilang, Kalau mereka sudah lebih sering mengalami pengalaman yang sama, Sebelum aku mengalaminya, Mereka bercerita, Kalau mereka juga melihat sosok yang sama, Hanya saja mereka tidak mau bercerita kepadaku, Seminggu setelahnya saat kami sedang pindahan, Tanpa sengaja aku mengobrol dengan hansip yang membantu, Katanya sebelum sepi dan menyeramkan seperti sekarang, Daerah ini dulunya tenang sekali, Sampai ada longsor yang menyebabkan belasan korban jiwa, Dimana jasadnya tak pernah ditemukan, Dan memang sudah banyak, Yang tidak betah tinggal di rumah itu lama-lama, Dan memang, Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Salah satu Bersujud Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Menonton Sebuah Tempat tempat Menonton Menonton Satu Menonton 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 Buat rumah-rumah yang sudah kosong dan ditinggalkan itu. Setelah maghrib, kami pun turun ke Jogja untuk mengisi perut kami. Lihat foto-foto dong, Bu. Yang tadi. Injem kameranya. Kata aku serah yang menunggu pesanan makananku datang. Ketika membuka hasil-hasil foto tadi, aku langsung tercengang. Ini siapa? Kata aku kaget. Di fotoku yang terakhir, saat aku berfoto sendiri. Di foto itu terlihat... Ada orang lain. Tiga orang perempuan. Memakai jilbab dan berdiri setengah badan, berjejer dan menengok ke arah kiri. Dengan kerudung berwarna merah keungguan, putih dan hitam. Sama sekali tidak terlihat dengan jelas wajahnya. Tapi yang sangat jelas... Sejak tadi memang tidak ada orang sama sekali di jurang itu. Atau bahkan di sekitar situ. Dan saat itu aku berdiri di mulut jurang. Tidak mungkin ada orang lagi di sana. Ketika Bobby dan Danny melihat, mereka langsung merinding. Sebuah penampakan terekam dalam bentuk foto di kamera ini. Temanku Bobby yang mengambil gambar itu pun tidak melihat siapa-siapa lagi saat itu. Aku benar-benar sendiri saat difoto. Sedikit takut, kami pun bertanya-tanya untuk mencari orang pintar di sekitar sana. Sampai akhirnya... Ketika ditanyai tentang foto itu... Orang pintar itu menjawab... Bahwa itu sebuah peringatan. Kami tidak boleh berfoto di sana. Dan tiga perempuan itu ternyata mempunyai arti khusus. Dan warna-warna itu juga mempunyai arti dalam kepercayaan Jawa. Aku tidak begitu paham. Namun intinya adalah... Kami... Harus kembali lagi ke tempat itu dan meminta maaf. Memang saat itu kami masuk tanpa permisi. Tuh, PR banget nih kau harus balik lagi. Kau percaya nggak? Apa kita masa bodoh aja lah ya? Apain juga dipikirin. Kau mungkin juga kali ada apa-apa. Bisiko pada Bobby. Bopi pun mengiakkan dan... Akhirnya kami pamit. Lalu kembali ke Bandung... Dengan kereta. Kami tidak kembali lagi ke lembah merapi itu. Dan langsung pulang ke Bandung... Tanpa menggubris peringatan... Dan meminta maaf... Kepada penunggu yang ada di sana. Sampai di Bandung... Cerita itu menjadi sebuah oleh-oleh yang menarik untuk diceritakan. Bahkan aku masih punya bukti nyatanya. Aku menjelaskan bahwa foto ini bukan editan sama sekali. Sumpah demi Tuhan kataku. Memang begitu kenyataannya. Tiga hari kemudian... Setelah hari itu... Tepatnya di malam Jumat... Aku mengupload foto itu di Facebook. Setelah itu aku pandangi foto itu... Dengan seksama. Benar-benar berbentuk seperti manusia biasa. Perempuan memakai kerudung... Sampai... Aku terhempas kaget ketika... Salah satu wanita berkerudung di foto itu... Bergerak... Menolehkan mukanya ke arahku. Jantungku berdadak berdegup. Aku mengucek mataku dan mencoba memperlihatkan lagi. Dan ketika aku perhatikan lagi... Foto itu masih biasa saja. Aku mencoba mengatur nafasku. Lalu... Tiba-tiba... Ada yang mengusap leherku dari belakang. Sebuah sentuhan seperti... Jari jemari tangan. Perlahan aku mencoba menoleh. Ketika aku berbalik... Astaga! Berdiri tepat di belakangku. Tiga sosok wanita. Persis seperti... Yang ada di dalam fotoku itu. Wajahnya pucat dan... Tetapannya kosong. Mereka seperti bersenandung dalam bahasa Jawa. Aku hanya terduduk ke aku. Dan perlahan-lahan... Mereka membukukan badannya mendekatiku. Ketika... Perubahan itu kini... Merunduk... Dan wajahnya sangat... Sangat dekat olehku dan... Kini sudah tepat berada di depanku. Sebuah wajah... Pucat pasih... Dengan mata yang membelalak. Serta mulutnya berkomat gamit. Melantutkan sebuah... Sebuah tembang Jawa. Tersium olehku wangi yang sangat menyengat di hidungku. Aku lalu menutup bataku dan... Tiba-tiba... Suara itu perlahan menghilang. Dari yang menyengat di hidungku. Tidak berlangsung... Tidak berlangsung. Tidak berlangsung. Tidak berlangsung. itu pun sudah memudar dan tidak ada lagi begitu sadar mereka sudah hilang aku langsung keluar dari kamar dan malam itu aku tidak tidur di kamarku esoknya aku bercerita pada temanku ternyata mereka tidak mengalami apa-apa hanya aku saja yang mengalami dan segera aku meminta Bobby menghapus foto itu sepertinya itu salah satu penunggu disana yang terfoto dan tidak suka keberadaan kami kejadian itu pun berlalu untungnya sekarang aku sudah tidak mengalami apa-apa lagi dan kemarin temanku mengobrol tentang nightmare sight dan pengalaman serem lainnya aku pun teringat cerita ini dan aku menulisnya aku teringat bahwa fotoku masih ada di facebook dan sekalian saja aku cantumkan untuk ceritaku malam hari ini sekali lagi tidak ada editan apapun dalam foto itu mungkin untuk kamu yang bisa mempunyai kemampuan untuk melihat dari sebuah gambar saja mungkin kamu bisa jelaskan siapa mereka itu selamat menikmati 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 Tetap tepat di seberang rumah dengan korden orange itu. Setelah membersihkan rumah yang akan kami tinggali. Kami pun siap-siap bermalam di sana. Suasana pun mulai hangat. Ketika kita memasak makan malam bersama. Dan mulai bercanda tawa. Kita membuat jadwal kegiatan sampai waktu berlalu. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami pun menyudahi kegiatan dan bersiap tidur. Sebelum tidur, memang sudah jadi kebiasaanku untuk memainkan handphone. Ya, untuk update status dan upload foto. Tapi, aku agak kesusahan sinyal saat itu. Aku pun pergi ke teras depan rumah untuk mencari sinyal di luar. Nah, dapet kan nih sinyalnya. Aku pun asik bermain handphone. Sampai... Tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba... 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 Karena memang ayam itu tidak terlihat. Uh! Risik banget nih ayam. Begitu aku lempar... Suara ayam itu pun hilang. Namun kali ini... Pandanganku teralihkan pada rumah di seberangku itu. Aku melihat... Ada seseorang... Yang mengintip dari balik gordin orange itu. Aku perhatikan lebih seksama. Memang... Memang benar... Ada orang yang mengintip di balik gordin itu. Dan tak lama orang itu pun ngundur dan menutup gordinnya. Oh! Ada penguninya. Kirain rumah kosong. Pikirku sambil masuk ke dalam rumah dan bersiap tidur. Esok harinya... Kami pun memulai kegiatan. Mulai dari perkenalan pada warga sekitar. Dan juga melakukan beberapa survei. Dan menjelang maghrib... Kami pun kembali. Setelah itu... Kami lanjut berdiskusi santai untuk kegiatan besok. Sampai malam kedua pun kembali menjelang. Seperti malam sebelumnya... Aku duduk santai di teras sambil memainkan handphone. Sedang teman-temanku yang lain... Beberapa sudah tertidur. Dan kembali kulihat... Di seberang rumahku ini... Dan kembali kulihat... Di seberang rumahku ini... Itu kan... Kembali ada orang mengintip dari balik gordin itu... Karena gelap... Jadi tidak jelas sosoknya. Orang itu terlihat hanya terdiam sambil mengintip. Seperti memperhatikanku. Ih... Freak banget sih orang di sini. Kayak gini aja diintip. Aku pun anjung. Tapi... Kali ini bisa terlihat jelas olehku. Gordin itu bergerak-gerak seperti dikebaskan. Perhatianku pun terali. Aku jadi kembali memperhatikan sosok di balik gordin itu. Dan... Tiba-tiba... Kini sosok itu seperti membungkukkan badannya. Ada sesuatu yang terurai. Ih... Itu rambut. Dan... Astaga... Sosok itu menembakkan wajahnya ke arah jendela. Terlihat jelas... Raut wajah seorang nenek-nenek. Aku sedikit terperanjat kaget. Dan sosok itu pun perlahan kembali masuk. Ih... Reset deh kayaknya orang gila deh. Yang dalam rumah itu. Aku pun berdiri. Dan berjalan sedikit ke halaman depan rumahku. Melihat lebih dekat rumah di depanku ini. Gordon itu memang jelas masih bergerak-gerak. Tapi... Siapa yang tinggal di rumah itu? Oh... Gelap kayak begitu. Aku coba mengambil kerikil. Dan melemparkannya ke arah pintu rumah itu. Aku tunggu. Tapi tidak ada respon apa-apa. Sampai... Uh... Malah suara ayam. Suara ayam yang tidak tahu di mana itu. Kini terdengar kembali. Kulihat sosok ayam itu sekilas. Dari balik jendela. Dengan Gordon Orange itu. Bergerak sekilasnya cepat. Tapi... Sepertinya bukan ayam. Tiba-tiba sekilas... Sekelbat putih melintas di atas atap rumah itu. Dan terlihat... Ada semacam tangan yang muncul dari balik atap rumah itu. Lama-lamaan mulai terlihat jelas. Itu... Masakkah... Ku melihat sosok isi yang menyeramkan. Sosok wanita dengan rambut panjang. Dengan... Madan yang panjang. Merangkap di atas atap rumah itu. Majahnya seperti seorang wanita tua. Seketika aku langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dan membanting pintu. Lalu... Ada yang mengetukkan rumah ini. Aku langsung menguncinya. Dan berlari menuju teman-temanku. Tapi... Hah? Kemana teman-temanku? Aku lihat... Di rumah ini tidak ada siapapun. Aku berlari ke ruangan-ruangan. Tapi tidak kulihat ada siapa-siapa di sana. Rumah ini menjadi kosong. Mati... 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 Dan seketika aku merasakan... Kepala aku sangat pusing. Dan aku pun berlari sebuah tenaga menuju keluar rumah ini. Ketika aku buka pintu... Tuh... Astaga... Kulihat... Sosok wanita berambut panjang... Dengan baju putih dan sangat tinggi. Tangannya sangat panjang sampai hampir mencintai lantai. Dia pun membukukan badannya. Dan... Saat itu jelas terlihat olehku. Wanita itu berwajah tua. Matanya membelalat tempat di depanku. Dan... Seketika badanku tertarik oleh sesuatu... Sampai akhirnya aku pun seperti terbangun. Aku lihat... Aku sudah berada di sekitar teman-temanku. Dan juga seorang bapak-bapak tua. Yang sepertinya... Kuncan di desa ini. Setelah ditenangkan... Bapak itu bilang... Bahwa aku baru saja dibawa ke alam jin. Untungnya bisa dikeluarkan. Aku pun tidak sadar kapan aku dibawa ke alam sana. Yang pasti... Yang pasti... Semua yang aku alami itu... Benar-benar seriat nyata olehku. Menurut bapak itu... Aku hampir dibawa oleh penunggu rumah di depanku. Yang disebut... Nyai jangkung. Nyai jangkung. Dan sepertinya... Yang kulihat semalam itu memang nyai jangkung. Mungkin dia merasa terusik saat kedatanganku pertama kali ke desa ini. Setelah kejadian itu... Kami tetap melanjutkan kakak yang disana sampai selesai. Dengan catatan... Lewat isya tidak ada yang boleh keluar dari rumah. Dan setiap malam... Terdengar suara ayam. Yang merupakan perwujudan lain dari nyai jangkung. Yang masih ingin membawaku bersamanya. Yang they said... Yang tалась... Yang mereka kemenerangan di depanian ini. Terima kasih telah menonton 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 Dan berpasti Pengirimannya via JNA juga Jadi salah satu pilihan yang tepat JNA Connecting Happiness Menghubungkan Kebahagiaan-kebahagiaan kalau mau kirim Paket lebaran misalnya ke sanak saudara yang jauh disana Ataupun Sebaliknya kamu dapat kiriman Semoga lebaran tahun ini Di masa-masa masih libur lebaran sekarang Bisa jadi Sebuah waktu yang berkesan Untuk kamu dan keluarga juga Terutama untuk penggemar Nightmareside Karena we are back Sebelum di Master Bamit Ada satu pengalaman Dari Danis Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minyakisi Walfaizin bang Sama-sama Denis Kebetulan aku lagi night shift nih Saat cerita pertama tadi Tiba-tiba kami berdua dilangkahi sosok hitam besar Saat kami berada di shelter penjagaan Kerja malam ini benar-benar mantap Terima kasih Kang Dimas Sama-sama Untuk Denis ya Yang lagi night shift Semoga lancar Aman Penjagaannya Oke Sampai ketemu lagi Berengganti Masna dan JNA Di JNA Nightmareside Minggu depan Setiap Kamis Jam 10 Apti jam 12 malam Berhentikan pengalaman-pengalaman seram Cerita-cerita Terbaru Di JNA Nightmareside Terima kasih JNA Di Basta Mabin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selalu ingat Jangan pernah Dengarkan JNA Nightmareside ini Sendirian Udah dengerin cerita aku Minggu depan Aku datang lagi Kirim paket Boleh sendirian Tapi Dengarin JNA Nightmareside Jangan sendirian JNA Nightmareside Setiap hari Kamis Jam 10 Sampai jam 12 malam Jumadi 105,9 FM Ardhan Radio Jangan lupa 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 Jangan lupa